Persebaya Surabaya akhirnya mendapat izin penggunaan lapangan latihan di kota Surabaya. Dilansir dari bolasport.com, Persebaya Surabaya akhirnya mendapatkan izin untuk berlatih di lapangan tol. Surabaya, tim berjuluk Bajul Ijo bakal memulai latihan pramusim pada tanggal 10 Mei tahun 2023. Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer Persebaya, Yahya Al-Katiri. Kami mendapatkan jawaban lapangan bisa digunakan, tanggal 10 Insya Allah sudah fix, ujar Yahya Al-Katiri pada Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023, pagi dilansir bolasport.com dari surya.co.id. Tapi yang sudah kami masukkan jadwalnya minggu ini saja. Untuk minggu depan kata tim kami yang mengurus lapangan sedang dikomunikasikan lagi dengan Dispora, ujarnya. Mantan manajer Persik Kediri itu menyebut, lapangan yang diizinkan digunakan sementara baru lapangan tol. Sementara masih tol, nanti mungkin kami akan selang-seling tol. Lapangan ABC, Komplek GBT, dan Tambak Sari, ucap Yahya. Meski mendapat izin penggunaan, Yahya menilai ada hal ganjil yang disyaratkan pemakaian lapangan oleh Persebaya. Yaitu, Persebaya tidak diperbolehkan menggunakan lapangan berturut-turut selama 3 hari. Itu juga ya sebenarnya kami agak aneh, karena kemarin juga saya lihat di jadwal ada yang 3 hari berturut-turut. Tapi kok bisa, ujar Yahya Al-Katiri. Ya mudah-mudahan ini ada kebijakan lain atau seperti apa nantinya, kata Yahya. Meski sudah mendapat lampu hijau soal penggunaan lapangan latihan. Berbeda nasib soal penggunaan Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Yahya mengatakan, hingga saat ini belum ada lampu hijau. Sampai sekarang izin penggunaan GBT belum turun. Kabarnya tadi Dispora akan komunikasi lagi dengan PUPR, gak tahu ini nanti gimana kelanjutannya, ujar Yahya. Persebaya Surabaya sebelumnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke lapangan latihan di kota Surabaya. Sampai saat ini, Persebaya masih belum mendapatkan izin dari penggunaan Stadion Gelora Bung Tomo dari pemerintah kota Surabaya. Nah, itulah berita olahraga kita, hari ini. Semoga ada solusi terbaik untuk Persebaya terkait pemakaian Stadion GBT. Salam Satu Nyali, Guanyi Terima kasih telah menonton